Kalian butuh performa yang lebih pada skenario gaming, tapi nggak mau keluar uang speser pun? Tenang aja, kalian bisa berharap lebih dengan cara overclocking GPU pada laptop gaming kalian. Tapi kalian ragu untuk mulai dari mana? Nah, tips itu yang akan kita jabarin di sini. Langsung aja kita bahas, check it out! Sub indo by broth3rmax Itu cara lagi untuk meningkatkan performa laptop kalian, dan tentunya cara ini gratis. Bagaimana bisa? Tentunya dengan overclocking. Eits, tahan sebentar. Bukan overclock CPU yang kami maksud, tapi overclock GPU. Overclock CPU laptop sangat jarang dapat dilakukan, berbeda dengan overclock GPU laptop gaming. Kami rasa tidak terlalu susah dan mudah dipahami untuk pengguna yang masih awam. Kali ini, kami akan menggunakan laptop dari Acer yang bertipe Nitro 5 AN51544 sebagai bahan uji coba. Sebagai catatan, lakukan hal ini secara hati-hati, karena kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada laptop kalian. Overclock atau biasanya disingkat menjadi OC adalah proses meningkatkan performa komponen dengan meningkatkan clock speed default menjadi lebih tinggi, melebihi batas dari yang sudah ditentukan oleh brand itu sendiri. Jika kita berbicara tentang efek samping, tentu setiap proses overclocking memiliki efek samping jika tidak melakukan dengan benar. Seperti misalnya gagal overclock RAM pada desktop PC dapat mengakibatkan PC tersebut tidak bisa booting ke Windows atau membuat sistem menjadi tidak stabil. Bagaimana dengan OC GPU? Efek samping yang ditimbulkan dari yang teringan adalah meningkatkan panas yang dihasilkan oleh komponen tersebut, dan daya yang dibutuhkan lebih besar. Sedangkan yang efek yang terberatnya adalah mampu membuat GPU tersebut artifact. Sehingga untuk melakukan hal ini diperlukan tingkat kehati-hatian dan mempunyai batas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan tema pada konten ini melakukan OC pada GPU laptop, maka kami tidak akan melakukan OC pada komponen lain. Mungkin nanti kalau ada waktu akan kami buatkan kontennya. Nah, proses OC pada GPU laptop tergolong simpel dan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan proses OC komponen yang lain. Hal ini dikarenakan variable yang dirubah tidak terlalu banyak, karena opsi yang disediakan tidak sebanyak pada GPU di desktop PC. Variable yang bisa dirubah kebanyakan pada core clock dan memory clock. Kalau kalian beruntung, mungkin laptop kalian membuka variable pada power limit dan voltage. Tapi di sini kita fokus pada core clock dan memory clock saja, tanpa merubah value voltage dan power limit, karena membutuhkan skill yang lebih advance lagi. Untuk melakukan OC pada GPU laptop, kami hanya akan menggunakan 3 software, yaitu MSI Afterburner atau bisa juga NVIDIA Inspector, GPU-Z, dan 3DMark Firestrike Stress Test. MSI Afterburner digunakan untuk merubah value dari core clock dan memory clock. Untuk monitoring dan logging suhu GPU, core clock, dan memory clock, kami menggunakan GPU-Z. Dan untuk stress test, kami menggunakan 3DMark Firestrike Stress Test, yang dilup 10 kali. Seperti yang kami bilang di awal video, kalau OC GPU pada notebook gaming tergolong lebih mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya limitasi dari brand, dan kita hanya perlu mengubah core clock dan memory clock saja. Caranya, buka GPU-Z, kemudian buka MSI Afterburner. Setelah MSI Afterburner terbuka, akan muncul tampilan awal dari software tersebut, yang langsung menunjukkan beberapa atribut, seperti core voltage, power limit, temperature limit, core clock, memory clock, dan fan speed. Dikarenakan yang kami OSI adalah GPU laptop, maka variable selain core clock dan memory clock tidak dapat diubah. Variable tersebut hanya dapat diubah apabila GPU yang digunakan adalah GPU pada desktop PC. Oke, kita lanjut lagi. Kami hanya akan menambahkan value core clock menjadi plus 150. Jadi yang awalnya base clock 1350 MHz menjadi 1500 MHz, turbo-nya menjadi 1635 MHz, dan maksimum boost clock-nya di 2100 MHz. Untuk memory clock-nya, kami mengubah value menjadi plus 1500. Jadi yang awal memory clock-nya 1500 menjadi 1875 MHz. Untuk GPU core clock, di sini kalian bisa mengubah range-nya dari plus 70 sampai plus 180, tergantung dari power limit dan thermal management pada laptop kalian. Untuk memory clock, di sini yang lebih tricky, karena ada beberapa brand memory untuk GPU. Ada Samsung, Hynix, Elpida, dan lainnya. Jika kita bicara memori GDDR6 dari Samsung, tentu memory clock-nya bisa berjalan di 1900 MHz ke atas. Tapi rata-rata brand akan memberi value default dari NVIDIA, walaupun headroom untuk clock yang lebih tinggi masih sangat memungkinkan. Ini alasan kami memberi value langsung plus 1500, dan memory clock yang awalnya 1500 MHz menjadi 1875 MHz. Jadi, untuk memberikan value yang tepat untuk overclocking GPU pada laptop, kalian bisa menaikkan plus 200 pada memory dan lakukan stress test pada 3DMark Firestrike stress test. Jika stabil, kalian bisa menaikkan lagi plus 200 sampai menemukan artifact atau tidak lolos stress test. Jika stabil, kalian dapat menaikannya lagi plus 200 sampai menemukan artifact atau tidak lolos stress test. Jika sudah ketemu angka maksimalnya, kalian bisa kurangi 400 dan lakukan stress test ulang. Jika normal, itu adalah value yang optimal untuk memory. Nah, untuk core clock, kalian bisa menaikkan mulai dari plus 30 dan lakukan stress test. Jika lolos, kalian tambahkan lagi plus 30 sampai menemukan artifact atau tidak lolos stress test. Jika sudah ketemu artifact atau tidak lolos stress test, kalian bisa mengurangi 30 dari angka terakhir. Lalu, bagaimana caranya untuk memonitor suhu GPU? Cukup mudah. Pertama, buka MSI Afterburner. Kemudian, buka menu setting. Setelah menu setting terbuka, yang pertama kali tampil adalah kolom general. Sebagai tambahan, jika laptop kalian menggunakan konfigurasi GPU lebih dari satu, seperti misalnya IGP AMD Vega dengan GPU discrete Nvidia GTX series, maka akan tampil GPU 1 dan GPU 2 pada baris paling atas dengan GPU 1 untuk GPU discrete dan GPU 2 untuk IGP dari CPU laptop kalian. Setelah setting terbuka, buka kolom monitoring, kemudian centang atribut GPU 1, temperature. Setelah dicentang, akan muncul tulisan in OSD, yang menandakan kalau atribut tersebut akan muncul ketika MSI Afterburner diminimize. Tapi, jika tulisan in OSD tidak muncul, maka kalian cukup mencentang show in on screen display. Kemudian, agar atribut yang sudah dipilih tadi dapat ditampilkan saat dalam game maupun software lainnya, buka kolom on screen display. Kemudian, pada tab toggle on screen display, kalian bisa isi dengan shortcut keyboard pilihan kalian sendiri. Kemudian, klik apply. Kami menggunakan laptop Acer Nitro 5 AN51544 yang ditenagai oleh CPU AMD Ryzen 7 4800H yang ditandem dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB dengan RAM yang berjalan di 32GB dual channel. Kami menggunakan laptop ini dikarenakan laptop ini merupakan salah satu laptop di lab kami yang menggunakan CPU berbasis AMD yang juga berjalan pada konfigurasi RAM dual channel, yang mana sudah menjadi hal umum kalau CPU AMD Ryzen akan mendapatkan peningkatan performa yang sangat baik jika berjalan pada konfigurasi RAM dual channel. Selain itu, GPU yang digunakan oleh laptop ini tergolong sebagai GPU kelas low to mid level, sehingga akan lebih menarik untuk diukur seberapa besar lonjakan performanya jika GPU pada laptop ini di OSI Core Clock dan Memory Clock-nya. Sedangkan untuk menguji seberapa besar performanya yang dihasilkan oleh GPU ini setelah overclocking, kami akan menggunakan beberapa software pengujian sintetis, dan game-game esport maupun AAA yang biasa kami gunakan. Sebagai catatan, dikarenakan kami hanya menggunakan OSI pada GPU-nya, maka kami tidak akan melakukan benchmarking dengan software yang hanya mengandalkan CPU saja, seperti misalnya Cinebench R15, X264 FHD Benchmark, atau sejenisnya. Berikut ini hasil pengujiannya. Terima kasih telah menonton! Hasil pengujian menunjukkan kalau overclocking yang kami lakukan tergolong sukses. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan skor benchmark pada software pengujian sintetis seperti 3DMark Firestrike, dan game-game esport maupun AAA. Sedangkan untuk suhu GPU-nya sendiri juga tergolong aman, terpantau kalau suhu GPU-nya rata-rata di 69 derajat Celcius saat stress test pada kondisi default, dan rata-rata 70 derajat Celcius saat stress test pada kondisi overclock. Walaupun value yang diubah hanya sebesar plus 150 MHz saja untuk coreclock, tetapi sudah menghasilkan perbedaan performa yang dihasilkan tergolong lumayan, seperti misalnya pada software 3DMark Firestrike. Skor yang dihasilkan mengalami peningkatan sebesar 9%, dan pada game Far Cry 5, rata-rata FPS yang dihasilkan mengalami peningkatan 5%. Nah, itu tadi tips untuk meng-overclock GPU pada laptop gaming. Memang value coreclock yang kami ubah tidak begitu tinggi, tapi perubahannya sudah memberikan peningkatan performa yang tergolong lumayan. Jika kalian merasa value yang kami ubah terlalu kecil, kalian bisa bereksperimen sendiri. Tentunya kami ingatkan kembali untuk melakukan hal tersebut secara hati-hati, dengan meningkatkan coreclock dan memoryclock-nya dengan sedikit demi sedikit hingga kalian mendapatkan peningkatan performa yang diinginkan. Nah, gimana menurut kalian? Tertarikkah untuk mencoba overclock GPU pada laptop kalian? Langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk main ke PEMS Channel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Kalian juga bisa join ke Line Square dan Discord kami, karena setiap hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol atau gibah di Discord. Jangan lupa juga untuk follow IG kita yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari gue Alia, bye-bye!